Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini cara pijat urut yang benar guys pijat apa itu pijat kesal ya ini biar badan enak dan relaksasi ya caranya kayak gini ini kebanyakan kecapean anak kecil ini guys namanya anak saya ini guys bunga lestari lagi pijat ini pijat urut jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe video ini saya doain semoga anda sukses dan rejepinya lancar amin amin jarubal alamin ini lagi menyedot penyakit-penyakit kecapean karena anak kecil kan kecapean ini yang mencetik guys ini pakai urut ya caranya kayak gini kalau mencet anak kecil yang benar bisa dicontohin para sahabat-sahabat yang suka-suka memijat urut oke guys diurutin aja guys biar enak badannya ntar tidurnya biar nyenyak ini silakan kalau yang badannya kecapean silakan datang ke tempatnya ibu Nur Kayati keenakan dia guys jadi dia sambil nonton hp itu guys kayak gini nah ini mencari otot-otot yang kaku ya kan otot tegang otot tegang murah kaku biar otot-ototnya biar otot-ototnya biar menjadi enak dan peredaran darahnya jadi lancar ya pokoknya saya ingetin para sahabat-sahabat kico jangan lupa anda kalau kecapean harus pijat oke nah badan itu harus di ini kan musum corona badan itu harus harus di itu guys harus di pijat guys biar sehat oke ini bukan maksud apa-apa ini emang harus berpijat ini singa ayak berut aja juga ngetre ini nah biar sehat ini perutnya ini gendut ini guys anak kecil ini guys ini anak saya guys yang perempuan namanya hadila bungalestari semoga jadi anak yang soleh amin ngalem dia minta pijat ibunya tadi udah pijat guys tinggal anaknya nah caranya ngurutnya yang benar kayak gini bisa dicontohin di rumah-rumah para ibu-ibu kalau mau pijat anaknya virus corona virus corona yang pijat pantangannya pijat obatnya pijat pijat ini guys biar sehat badannya massage body ya lagi urut-urut ini guys keenakan dia guys ini ntar kalau ada yang sakit biasanya yang micet biasanya gak bunyi guys ya kan guys kalau masalah yang jadi bunyi kalau nyedot penyakit kayak gini ini guys ya nyedot penyakit oke kalau dia gelegean itu katanya nyedot penyakit pijat tradisional secara alami biar badan sehat jadi enak saya lihat ini cari di serap-serapnya ini ya di pijat biar serapnya biar mantap ntar tidurnya biarnya guys kalau ada yang sakit pasti yang micetin bunyi karena dia nyedot penyakit silahkan datang ke RT1 RW7 kelingasem kalau pengen pijat yang kembung pijat kembung pijat pokoknya semuanya yang kecapean insyaallah sembuh saya pernah kena penyakit asam lambung itu apa itu 2 tahun gak sembuh terus saya dibijetin ini sama ibu Nur Kayati ini alhamdulillah sekarang sudah sembuh gak bisa buang air gak bisa buang air besar dulu saya habis dipijat terus langsung anginnya pada keluar terus sehat badan saya saya lihatin sendiri kalau ada ini lagi di kaki guys pijat di kaki guys diurut biar badannya enak para ibu-ibu para sahabat-sahabat pijat-pijat yang ayah-ayahnya kalau ingin mencetkan anaknya kayak gini harus pakai minyak urut pokoknya jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis nah ini cari sarap-sarapnya yang kaku-kaku ini guys kayak gitu ya ada pasti bisa ya turun anak anak kecil anak kecil kakinya kayak gini bagus ini kayak lagi kelas 2 SD minta pijat kalau gak dipijatin itu gak bisa tidur katanya manja oke 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 oke